Sesosok mayat pria dengan tangan terikat serta kepala terbungkus karung ditemukan warga di tempat pembungan air atau TPA Punggur Batam pada Rabu 28 Oktober pagi. Atas teman tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam langsung mengumpulkan seluruh sopir mobil pengangkut sampah untuk dimintai keterangan. Kasus ini juga tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Kabit Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Faisal Novrikosa dihubungi menyebutkan petugasnya kini telah dalam pemeriksaan. Total ada 18 sopir yang mendari mobil lori sampah saat yang diperiksa. Peneman sosok mayat dengan kondisi mengenaskan itu menghebohkan sejumlah pemulung yang tengah mayat sampah di tempat tersebut. Saat ditemukan mayat dalam keadaan tangan dan leher terikat, bukannya yaitu kepala juga terbungkus karung. Saat karung tersebut dibuka terdapat luka pada kepala mayat dengan darah yang masih segar. Diduga pria tersebut baru saja tewas sebelum ditemukan. Saat ini lokasi penemuan masih dipasang garis polisi untuk penyelidikan. Sedangkan jasad pria tersebut dievakuasi pihak kepolisian ke rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!